hai oke kembali lagi kepada di channel timpan enak hari ini kita coba buat sebuah tutorial video tentang secara streaming di YouTube Jadi yang pertama kali kita harus lakukan di channel YouTube kita adalah yang jadi krester studio lalu klik live streaming nah disini sudah ada tampilan ini saya sebelumnya jadi kira-kira tampilan dari YouTube seperti ini tapi kita harus menggunakan encoder lain untuk merekam streaming itu yang akan di-share kan langsung online Oke jadi kita nanti akan menggunakan expert broadcaster mungkin bisa langsung di kunjungi di www.explay.com tapi sebelumnya kita lihat lagi di halaman streaming ini ya harus ya sedikit di cermati ini bisa diganti untuk infonya judul-judul dari seringnya kita bikin ini ini kalau misalnya kategori bisa diganti apa aja boleh contoh saja ini url encoder untuk kalau encodernya minta url dan sandi atau passwordnya kira-kira begitu langsung termasuk di termasuk di explet broadcaster ini adalah homepage nya kenapa saya pilih explet broadcaster mungkin ini yang paling simpel untuk pemula menurut saya sih tapi ya ya begitulah kira-kira ada beberapa adcoder lainnya seperti OPS tapi saya rekomen ini aja nih karena OPS buat saya pakai sering crash jadi explet ini dia juga support untuk YouTube Twitch midbox BIM Facebook dan lain-lain langsung saja download yang release terbaru atau kalau mau nonton video demonya ada di sini oke ini adalah tampilan default dari explet broadcaster jadi ada tampilan ini layar yang akan kita sejarah live ini ada scene 123 dan tempat mau ditambah juga boleh ini ada volume microphone dan ini volume dari sosnya atau dari cpu atau laptop anda lah ini keterangan dari fps CPU yang ditentangkan ini graphic card yang jalan dan ini rang di pojok kanan ada setelan untuk resolusi maksimumnya akan kita merayangkan di YouTube live saya sih rekomendasi kalau unsur yang yang bagus ya harus di atas 80-80 biasanya 107-20 atau ya besar lah tapi kalau kami yang di tapi ini cukup segini kasih ya nanti like ini ada fpsnya standar sih 30 oke ini kita di sini satu kita sourcenya atau sumber kalau ada ada beberapa source ada screen capture ya seperti ini lah kalau untuk rekap kalau dia capture dia biasanya auto detect bisa kita tes lalu kita atur ayahnya di fullscreen kalau image ini ya media file kalau foto foto atau video atau yang lain-lain kalau yang ini untuk webcam jadi karena saya pakai laptop jadi terdetek otomatisasi USB ya webcam nah muncul jadi karena ini kegupian mungkin itu kecil ini bisa di taruh dimana nah terserah Anda jadi kalau mau dihilangkan juga bisa dengan di nanti cek atau di hilangkan centangnya nah itu untuk selanjutnya kita bisa klik di output biasanya tidak langsung seperti ini karena saya sudah langsung seharusnya kita klik di output biasanya dengan memasukkan password eh dan email dari channel yang anda kita klik di telolah yang agak tertera di sini ini adalah sama-sama seperti yang ada di sini jadi semuanya terkoneksi secara langsung terkoneksi secara langsung directnya biasanya defaultnya 1000 tapi kali ini kita pakai 500 supaya tidak ngelag oke kita skip dulu untuk kita lanjutkan di mode game oke kita lanjutkan ini sudah terkoneksi dengan game pes jadi langsung didetek oleh scriptnya yaitu game s2017 yang saya mainkan ini ada di background jadi apabila kita lihat tampilannya ini full script tapi kalau anda mau nambahkan muka ya seperti ini kalau enggak ya di sini ini ada peningkatan ICP usage karena kita sambil ngerekam juga selanjutnya kita cek di sini belum ada perubahan masih offline nah begitu kita mau kita klik lagi yang di sini di output disini pilih langsung start broadcast kita tunggu nah sudah memulai dari encoder nah anda sedang live berarti sudah berhasil ini reviewnya game tadi yang sudah berhasil secara bagus langsung kalau kita cek ada di 480 maksimal ya seperti yang saya katakan tadi oke sekian dulu mungkin tutorial kali ini nantikan tutorial selanjutnya jangan lupa like dan subscribe kalau nggak suka ya tinggal thumb down aja sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya